Dengan mengendarai tiga unit mobil Toyota Innova, tim dari KPK mendatangi vila milik orang tua Zumizola, Zulkif Linordin, di komplek Bukit Menderang Muara Sabah untuk melakukan pengledahan. Tim KPK datang ke vila sekitar pukul 15.30 sore. Ketibanya di vila tim mencoba masuk namun vila terkunci. Setelah menunggu sekitar 40 menit, akhirnya pintu vila dibuka oleh penjaga. Tim langsung melakukan pengledahan. Dari pentawan di belapangan ada sekitar delapan orang petugas yang berada di luar vila bersama dua anggota BRIMOB. Belum ada keterangan resmi dari penyidik. Pengledahan dilakukan diduga masih berkaitan dengan kasus suap uang ketok RAPBD Jambi tahun 2018 yang menyeret empat orang tersangka. Agus Rasau, Jambi TV